Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kami mendapat tanggung khusus karena beliau adalah wartawan dan berjaktur sekarang Beliau adalah, anda pasti sudah kenal, Jalimin Bung Jalimin, kita sudah agak lama juga tidak ketemu ya Sudah lebih bersepuluh tahun ya Ada-ada, dulu dekat Pendopor Sepuluh tahun tidak ketemu bagaimana? Satu kampung ya Sepuluh tahun tidak ketemu Satu daerah ya Belum pernah kita ketemu di Man 1 Baca puisi ya Sepuluh tahun ya Allah luar biasa Alhamdulillah ini berkah Berkah hari ini ya Sempat mati tempat kami Dan di balai-balai kecil ini Dan balai-balai ini rupanya punya usus ini Karena kemari Bung Jalimin Pernah juga datang Abbas Saidi Abbas Yang anggota DPR Oh, Alaidin 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 Abu Abbas Anggota DPR Kemudian Mahasihwa Isbi Isbi Aceh 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 Aceh, 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 Aceh Dan siapa lagi Pokoknya ada beberapa tokoh Ambil kembali Namun Lame lah Lame lah Lame lah Dan alhamdulillah Balai kecil ini Ada Nilai Ada nilai Nah Sebagai Wartawan Ya Saya ingin fokus kepada kegiatan Untuk Budaya 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 Bagaimana Anda melihat porsi serambi untuk budaya cukup tinggi atau bagaimana? ya, sangat tinggi Pak Ekara mungkin kita tidak langsung ketemu tapi dari telepon kita telepon tentang budaya jadi mana-mana pun saya ikuti Pak Ekara karena budaya ini kan diikuti semua orang jadi itu semua kalangan dibaca oleh semua kalangan jadi dia tidak terbatasan umur ada batasan umur, batasan usia batasan belakang pendidikan ekonomi dan lain-lain jadi kita porsinya sangat sesuai untuk budaya mungkin tidak ada bantuan membangkitkan juga ya untuk budaya jadi itu jadi ini kapan aja nih kapan-kapan aja dan dimana saja budaya ini tinggi pembacanya tinggi pembacanya kita juga satu potensi kita harapkan ini tokoh-tokoh beliau aja yang sering mengisi selamik bisa disebut siapa-siapa bisa disebut sering tidak ada Pak selesai Pak Ekara dulu ada siapa dulu ada Bang Ustaz Amiram Zahir dari dari Luksumaw siapa itu ramai itu saya hampir gak ingat lagi karena banyak mereka-mereka yang kita garap jadi narasumber uang budaya kesini yang tradisi apa saja yang sering muncul di Ramih tradisi hampir semua itu Pak ada sedati ada saman ada ada yang sebelah barat selatan itu ada Ratu Jaro ada Rapa Igele itu semua semua ada dari sedati itu udah sering budaya kita kita berusaha menggali kembali budaya-budaya kita yang yang sepertinya anak-anak milenialnya seperti kurang berminat jadi bagaimana budaya kita kita ingin kembali jadi jangan jangan nanti hilang hilang identitas kita orang kayunya hilang identitas seperti apa orang yang hilang identitas seperti apa kita kehilangan identitas budaya itu kita tinggalkan padahal nenek-nenek mulai-nenek sudah semoga biasa budaya sangat tinggi dan kita gak tahu apa pengaruh dari pemahaman zaman atau apa tapi ini penting kita garok kembali sebagai pak dekara juga paham jadi ada identitas sekarang kegiatan identitas nah for si untuk kesenian gayo kegiatan apa yang sering ditampilkan selama ini apakah tari pertengikan musik atau satra misalnya sampai semua ternama yang jidong jidong itu sangat sering jidong ikan kita yang saya juga sering menarap jidong disini selama di putang yang tengah jidong itu juga posi yang paling tinggi dari italia dari minus dari di 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 semua dan hampir semua dari tari yang kita angkat kembali ada juga tari yang hampir punah itu dari sini oh dari sini itu masa baru ya katanya itu menurut pakar-pakarnya itu dari kita dari daerah tanah yang sudah hampir punah jadi kita digarap keluar yang digarap anak komata ya anak komata anak komata anak komata yang dia paham itu dari sini itu dan ada bang salman juga ada kawan lain itu sedang digarap kembali untuk hidupkan kembali dari sini dari mana yang sebenarnya dari yang segerakannya sebenarnya seperti apa yang awisinya ini dalam bentuk kolaborasi pernah gak dihadapannya misalnya didong dengan saman didong dengan saman kolaborasi belum gak kolaborasi seperti itu ada tarian yang masal itu berapa ribu berapa ya 111 tahun 111 kalau saya yang diberang kejaran kejaran 2017 atau 2017 terus juga kalau kolaborasi saman dengan puisi saya kira sudah pernah ya saman dengan puisi sudah pernah ya ikar ya ikar yang yang garap itu itu di taman taman sampai tadi enggak ya kalau enggak salah ya taman TKI itu penulis-penulis sastra atau budaya atau seni dari kalangan muda ada gak tanpa di seram biaya ada semua kalangan ada semua kalangan ada karena kita menggarap potensi muda penyayir-penyayir muda yang beruncul ini banyak banyak juga dan itu sebagai ruang yang kita berikan kepada mereka untuk berkarya sesuai dengan jaman mereka jaman era dengan tidak menghilangkan khas khas aja khas khas khayur itu juga diperankan tidak boleh hilang tidak boleh hilang dan mereka berjaditas ketika saya ke kantor bupati bupati saya melihat korang serabi ada dan ketika saya mampir ke rumah baik belajar serabi ada tapi di banyak tempat saya kelihatan jadi apakah opah hanya membantung atau kita beda kita beda dengan dengan kondisi media cetak di luar Aceh beda kalau di Aceh ini ada kekhususan Aceh khusus dari segala hal termasuk dengan media cetak ini ketika gempuran ketika sekarang gempuran media online kita dihajar dengan media online tapi di Aceh beda dia masih tetap membaca koran cetak artinya begini dari Ciga Oplah masih bertahan seperti dulu dan uniknya lagi di Aceh ini ada warung kopi ada warung kopi di setiap sudut ada warung kopi dimana-mana nah setiap warung kopi itu dia punya koran serambi cetak jadi mereka kalau belum baca serambi dia belum baca koran katanya setiap dia baca di online mungkin warung itu punya wifi punya lengkap tapi dia koran ada di atas meya dia sudah baca koran jadi begitu dia pegang koran dia boleh baca koran karena begitu kan begini ada bahwa kalau baca online itu dia masih kurang percaya jadi tingkat kepercayaannya di online betul apa enggak betul enggak yang diberitakan masih seperti itu kepercayaannya masih belum belum tinggi di media online jadi begitu baca koran ada ini betul kan gitu betul enggak mungkin bohong itu jadi jadi peluang bagi kita bahwa di Aceh ini media cetak itu masih dibaca tapi masih tinggi tapi satu warung itu cuma satu kan nanti berarti ya dulu ada dua selain serambi ada media lain oh gitu ya tapi sekarang mungkin ada serambi saja ada dua sekarang enggak serambi dia pertahankan setiap baru bayangnya seluruh Aceh ini ada Aceh tengah berapa ratusan warung wanda Aceh luar biasa Aceh besar puluhan ribu warung 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 itu juga ada enggak ngerti aja warung ini sebut kampung itu ada koran mereka walaupun di diri diri gunung tapi mereka baca koran dan kalau itu kita itu seluruh Aceh berapa puluh ribu warung belum media belum yang selain warung matangga ada pematangga atau toko atau lain atau pemerintah baca koran jadi perlu asal baca berarti serambi mempunyai dua ya literasi koran dan oleh 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 kita menggarap gini ada mungkin gini ada di ada ada tipe pembaca ada generasi pembaca yang dua-dua itu kan mereka baca koran yang dua-dua yang generasi yang dua-dua kan sementara yang milenial anak-anak baru anak sekarang yang milenial ini kan dia punya hati paham lebih lebih daripada online tapi dua-dua segenerasi baik arah itu kan masih besar koran dan mereka masih banyak karena pembaca itu masih banyak yang masuk koran semangat membaca ini memang bergembang bergembang perlahan mungkin ya tapi tapi pastikan pertolongan koran untuk pengembangan sastra itu itu bagaimana karena dulu ada ruang budaya sekarang masih 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 ada hari minggu hari minggu masih ada ruang budaya ada puisi ada sastra disitu ada isi ada sebegali dengan budaya ada cat pain juga dulu hari minggu itu kesempatan kita sediakan wadah itu kita sediakan meskipun sekarang banyak ke online tapi wadah untuk cetak kita sediakan mereka bisa berkarya di cetak saya yang membedakan media cetak dengan online tadi kepercayaan di percayaan masyarakat kita di percaya kedua dia bisa megang dia bisa clipping koran itu dia pernah dimuat di media serambi sajak saya puisi saya cepat saya pernah dimuat di serambi tapi dibunting dan dipempel dia buat kaca dan dipempel nah ini dia suatu ini satu kebanggaan jadi uang kerjanya saya pernah dimuat kalau online kan mungkin harus print dulu ya print dulu baru di depel ini yang membedakan cuma apa namanya itu apa yang membedakan yang itu yang membedakan saja ada di segitu menampilannya dan ada di bapak ada di segitu kolan cetak baiklah baiklah minggu jadiming semikalah informasi ingkat kita dengan Dr. Selangi Indonesia Bapak jadiming Assalamualaikum minggu Terima kasih telah menonton.